Hari ini pengadilan tindak pidana korupsi TPKOR pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dugaan suap dan gratifikasi yang mencerat gubernur non-aktif Papua Lukas NMB. Agenda sidang adalah mendengarkan hasil pemeriksaan opsi kedua Ikatan Dokter Indonesia tentang Kesehatan NMB. Dalam sidang kali ini Lukas NMB tidak hadir, dalam persidangan Lukas berada di rutan KPK. Dalam sidang kali ini, opini kedua dari Ikatan Dokter Indonesia penting dalam menentukan kondisi kesehatan Lukas. Hasil kesimpulan pemeriksaan dari Ikatan Dokter Indonesia soal kesehatan Lukas NMB adalah Lukas NMB mempunyai beberapa penyakit. Namun demikian, Ikatan Dokter Indonesia menegaskan NMB dapat melakukan persidangan dengan pertimbangan saat ini tidak ditemukan secara sikis kondisi yang bersifat gawat darurat dan dapat menjalani perobat jalan. Hasil dari second opinion yang telah dilakukan oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia yang sudah diperiksa oleh 8 orang dokter ahli yang kumpeten. Seperti itu Pak ya. Jadi nanti saudara kan ada juga, nanti bisa saudara baca. Dan yang jelas, hasil dari kesimpulan yang dilakukan oleh dokter setelah diperiksa mengenai kesehatan terdakwa untuk saat, pada saat diperiksa itu adalah terdakwa ini layak untuk mengikuti persidangan. Seperti itu ya.